Hai hasil karya demilai dari alaikum 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 Muhammad bin Almi bin Abbas al-Naliki al-Hassani adalah kitab syaraf ul-umati Muhammad di dalam kitab ini beliau menjelaskan kurang lebih ada 39 makna fadilah yang bertanggung dalam bacaan sholawat jadi Insyaallah berkata kita membaca sholawat tidak akan sia-sia mari kita coba mempunyikan mari kita coba risahkan fadilah tentu saja tidak semua yang saya sampaikan hanya beberapa poin saja yang pertama beliau mengatakan dengan kita membaca sholawat ini menjadi faktor penyebab turunnya rahmat Allah kita bisa meraih rahmat Allah karena kita membaca sholawat di sangat strategi sekali posisi sholawat sehingga bisa menjadi faktor penyebab turunnya rahmat Allah kemudian yang kedua terhadap diri kita sendiri berangkat dari berbagai pengamatan yang cukup mendalam fadilah dari kita membaca sholawat mampu membuat hati kita membuat hati kita membuat hati kita membuat hati kita penuh dengan kesempurna Masya Allah hati ini menjadi sumber kekuatan dari hati ini dua lah munculnya yang namanya musik sholawat sholawat merungkat dari sebuah regulator agar supaya hati kita tetap lunak kemudian yang ketiga terkala kita baca di sebuah forum di sebuah majlis di sebuah pertemuan Masya Allah sholawat ini mampu membersihkan mampu menyelamatkan kondisi buruk dari sebuah majlis yang dimaksudkan kondisi buruk ini misalnya maaf tidak sedikit majlis yang penuh dengan warna limba majlis yang penuh dengan suasana terkala terbahak-bahak yang lebih harika majlis yang mungkin di dalamnya berlangsung hal-hal yang sifatnya sangat ketiga boleh-boleh tetapi jangan berlebihan nah kemudian yang keempat jelas ini menjadi hampir kesepakatan semua ulama bahwa sholawat itu merupakan salah satu syarat untuk terbukanya pintu Allah tak kalah mengabulkan doa kita dengan kata lain doa akan mustajat apabila didalamnya disisipkan karena disolawat kemudian yang berikutnya yang kelima Insya Allah orang yang ngawal membaca soalat secara kita bertahap akan mampu menghilangkan sikap bakhil sikap kelipu sikap kikil yang ada dalam diri kita dan juga soal ini yang ke-8 bisa dijadikan obat agar supaya kita selalu sadar soal bisa menjadi obat agar supaya kita kita terhindar daripada yang namanya penyakit lupa lupa adalah karakter dasar manusia al-insan mahlul khotawal misya dan yang ketujuh saya Muhammad mengatakan sholawat mampu menghilangkan kondisi fakir terhadap kehidupan kita di dunia ini dan yang ke-9 ini yang menjadi tujuan puncak dari sholawat Insya Allah orang yang rajin membaca sholawat Insya Allah akan mendapatkan sefaat dari Rasulullah SAW dan yang terakhir sholawat Insya Allah menjadi bisa menjadi salah satu hal yang mampu memberikan cekaya mampu memberikan penerangan terkala manusia meniti sirotoh ustafi itulah beberapa poin yang saya angkat dari sekian jumlah hikmat sebagaimana yang ditulis oleh lu'ani berlamah Sayyid Muhammad bin Albi bin Abbas al-Maliki al-Hasati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih